Intro Kematian satu keluarga di Kalideres juga tercium oleh petugas kebersihan setempat yang biasa lalu lalang. Waridin, seorang petugas kebersihan memberikan kesaksian. Ia mengatakan kecurigaan timbul usai selama 3 bulan tidak ada tanggapan dari dalam rumah ketika dipanggil. Ia pun mengaku mencium bau menyengat dari dalam rumah hingga suatu hari. Ada tetangga korban meminta dirinya mencari bangkai hewan. Sang petugas kebersihan pun sudah curiga itu adalah mayat manusia. Karena sama sekali tidak melihat ada kegiatan sejak berbulan-bulan. Satu keluarga ditemukan tewas di Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat. Hingga kini kepolisian masih kumpulkan fakta dan kesaksian untuk mengungkap penyebab kematian dan motif. Waktu kita bersihin belakang, ya kan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, kemarin lagi 3 bulan sekali. Pertama dipanggil-panggil 3 bulan nggak nyaut-nyaut. Saya juga bingung apa pindah, apa kagak. Hari rebohnya diketok-ketok, tapi udah bau. Wah, janganlah meninggal, man. Meninggal ini, man. Nah, terus warga itu tuh orang Bandung, oloraga. Tin, cariin bangkai. Ini mah bukan bangkai, bukan bangkai binatang, bagai manusia. Tuh hari kemisnya pagi, cemenem. Bu, nggak kenal, mukanya doang. Oh, nggak kenal. Ini dia, waktu kita bersihin belakang, ya kan, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, kemarin lagi 3 bulan sekali. Pertama dipanggil-panggil 3 bulan nggak nyaut-nyaut. Saya juga bingung, apa pindah, apa kagak. Diketok-ketok pintunya, pakai duit. Kan ada besi itu, ya kan, dia kedengeran. Nggak nyaut-nyaut. Wah, kan kita kerjanya kan berdua, teman. Wah, pindah kali. Nah, besoknya lagi hari rebohnya diketok-ketok. Tapi udah bau. Udah bau, reboh, reboh. Wah, janganlah meninggal, man. Begitu, teman saya namanya Lukman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Terima kasih.